Pembahasan tentang saksi nikah justru membawa ulama membahas juga tentang nikah sirri dan ternyata definisi nikah sirri yang disebutkan wilu ulama dengan definisi nikah sirri yang kita pakai kebanyakan berbeda maka itu kita bahas di puliah ke-14 kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang dirahmati Allah kuliah nikah go gratis dan online kita bahas tentang nikah sirri nah apa definisi nikah sirri dan bagaimana hukumnya yang ternyata definisi dan hukumnya berbeda dengan definisi yang kita pakai kebanyakan oh iya teman-teman bagi yang baru mengikuti kuliah pada pertemuan kali ini di deskripsi bawah ini kita siapkan link untuk antum semua bisa memanfaatkan link tersebut agar bisa mengikuti kuliah dari kuliah pertama teman-teman yang dirahmati Allah di pertemuan lalu kita bahas tentang syarat terakhir dari seorang saksi yaitu dia haruslah orang yang adil dia tidak boleh orang yang fasrik nah berkaitan dengan saksi ini ada pembahasan yang menarik dari para ulama bahwa ternyata pembahasan saksi dalam pernikahan itu membawa ulama untuk membahas yang namanya nikah sirri nah perlu juga dipahami bahwa nikah sirri itu punya definisi tradisi dengan definisi yang disebutkan oleh ulama-ulama fikir dan sayangnya definisi nikah sirri yang kita sebut dengan nikah sirri yang disebut oleh ulama dalam kitab fikirnya itu berbeda kita sering melihat bahwa atau sering menandang mendefinisikan nikah sirri itu sebagai pernikahan di bawah meja ya nggak di bawah meja juga sih maksudnya pernikahan yang tidak dicatat oleh dinas kependudukan catatan sivil artinya dia adalah pernikahan yang apa namanya pernikahan tersebut tidak dicatat oleh kantor urusan agama kita sebut nikah sirri padahal nikahnya sah ya rukun terpenuhi empat orang laki yang kita sebutkan itu satu pengantin laki dua wali kemudian dua lagi dua orang saksi itu terpenuhi cuman enggak di enggak enggak ditulis di catatan sipil itu kita katakan nikah sirri nikahnya sah tapi yang jadi problem ternyata ulama tuh menyebut nikah sirri tuh nikah yang tidak sah karena nikah sirri punya definisi yang berbeda dalam sebahagian ulama menyebut nikah sirri itu adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi itu namanya nikah sirri ikan namanya juga sir sir itu kan rahasia karena rahasia begitu ya Iya maka tidak ada saksinya gitu jadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi ini yang dikatakan sebagai nikah sirri dalam definisi ulama bagaimana pernikahannya tentu tidak sah karena syarat nikah itu kan harus rukunnya terpenuhi ya satu wali nomor dua kedua orang saksi nomor tiga ijab kobul nomor empat ada pengantinnya kan begitu itu rukunnya tidak terpenuhi yaitu dua orang orang saksi maka nikahnya enggak seitu disebut tingkah sirri dalam definisi ulama tapi ada juga ulama yang mendefinisikan nikah sirri itu adalah pernikahan yang saksinya ada tapi saksinya itu di perintah untuk menyembunyikan pernikahan itu juga namanya nikah sirri jadi ada dua definisi nikah sirri yang pertama nikah yang tidak ada saksinya enggak sah nikahnya yang kedua nikah yang saksinya ada cuman saksinya tuh diminta lu diam-diam ya lu nggak usah kasih tau orang ya lu nggak usah bilang-bilangnya lu ada cuman biar nikahnya sah doang gitu jadi nikahnya tuh diperintah untuk disembunyikan nah maka hukum nikahnya tetap sah karena rukun nikah terpenuhi hanya saja ini sebuah kemakluhan karena pernikahan itu ibadah berdua-duaan kemahsyiatan maka agar berdua-duaannya dia pegangan tangan dia serumahnya dia tidak menimbulkan fitnah maka harus ada pernikahan kalau pernikahannya ditutup-tutupi itu kan jadi menimbulkan kesan negatif orang kan gitu kok dia berduaan sih kok dia sekamar sih kok dia satu pintu sih nah itu itu yang dikatakan sebagai pengakluhan jadi nikah siri dalam definisi ulama ini dua pernikahan yang tidak dihadiri saksi atau pernikahan yang ada saksinya tapi saksinya diperintah untuk menyembunyikan pernikahan ada pun nikah siri yang didefinisikan oleh kebanyakan kita bahwa nikah itu di bawah tangan dalam arti tidak ada catatan kantor urusan agama itu nikahnya biasa yang penting rukun rukun dan syaratnya terpenuhi Allah ta'ala alam mudah-mudahan ada manfaatnya juga tercukupkan mudah-mudahan ada manfaatnya kita akan lanjut di kuliah selanjutnya teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini agar kemanfaatannya lebih meluas mudah-mudahan ada manfaatnya kita cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh